Buat teman-teman yang masih pemula, wajib tonton video ini ya Kurangnya mudah banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Galipat Modiste Di video kali ini, kita akan membuat pola kerah kemeja untuk anak laki-laki usia 5-6 tahun Nah disini saya akan coba menerangkan secara jelas agar teman-teman mudah dalam memahaminya Nah langkah pertama, lipat kertas menjadi dua bagian Kemudian tarik garis lurus Untuk ukuran standar lingkar leher usia 5-6 tahun adalah 28 cm Di angka 28 ini kita bagi dua, hasilnya 14, kita beri tanda Kemudian kita naikkan 3 cm ke atas Kita kasih titik yang satunya juga supaya lurus Kemudian digaris ya, sesuai tanda tadi Kemudian di bagian samping ini kita garis lurus Setelah itu kita naikkan 5 cm ke atas Beri tanda yang sebelahnya juga Kemudian garis lurus Untuk di garis pertama ini saya akan beri tanda huruf A Dari garis A masuk 2,5 cm Nah kita kasih titik disini Kemudian saya akan beri tanda huruf B Setelah itu garis lurus ke atas Kemudian dari titik B masuk 3 cm Nah titik ini saya beri nama huruf C Nah kemudian dari A naik 7 mm Nah di titik ini saya beri tanda huruf D Lalu kita hubungkan antara huruf C dengan huruf D Dengan menggunakan garis lengkung ya Kemudian di garis kedua ini saya beri tanda huruf E Setelah itu kita hubungkan antara huruf E dengan huruf D Nah kita gambar yang bagus ya Disesuaikan Ini adalah ujung kaki kerahnya Nah di bagian lipatan kertas ini kita beri huruf F Nah dari huruf F ini kita turunkan 1 cm Lalu kita hubungkan antara huruf F ke E Dengan menggunakan penggaris lengkung ya Oke kaki kerahnya sudah jadi Selanjutnya kita akan membuat daun kerahnya Dari garis B ke atas kita beri tanda huruf G Kemudian kita keluarkan 1,5 cm Lalu hubungkan garisnya ke titik E Selanjutnya dari titik F Naik 1,5 cm Kemudian dari garis paling atas itu turun 1 cm Ini titiknya saya beri nama huruf H Dan yang satunya saya beri nama huruf I Kemudian hubungkan antara titik H dengan titik E Selanjutnya hubungkan titik E dengan ujung daun kerah Oke kerahnya sudah jadi Langsung kita potong saja Biar teman-teman paham Mana bagian yang terbuang Dan mana bagian yang terpakai Jika teman-teman ingin tahu Cara membuat kemeja anak laki-laki Kalian tinggal tonton aja ya Klik link yang saya berikan Di deskripsi video ini Jadi pola kerah ini Belum saya tambah kampuh ya Jadi teman-teman yang mau menjahitnya Supaya menambahkan kampuhnya Oke kerahnya sudah jadi Semoga teman-teman bisa paham ya Atas apa yang saya sampaikan Jika ada pertanyaan Silahkan ditanyakan lewat kolom komentar Nah nanti hasil kerahnya Seperti ini ya Jadinya Jangan lupa ya teman-teman Untuk selalu dukung channel ini Dengan cara Like, comment, dan subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar bisa mendapatkan Notifikasi video terbaru Dari Galipat Modiste Sampai jumpa di tutorial berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya